Terima kasih telah menonton dan pegawai pemerintahan non-PNS diinstruksikan untuk tetap berada di dalam ruang rapat dan dilarang keluar untuk menjalani tes urin pada selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020 di kantor setempat di Tuban, Badung, Bali Tampak seluruh pegawai secara bergantian mengambil sampel urin didampingi oleh petugas medis dari Laboratorium Klinik Denpasar Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba serta tindakan melanggar aturan lainnya, pasca salah satu staf kantor setempat diamankan petugas Bandara Hang Nadiem Batam yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 3 kg Pimpinan kantor setempat mengingatkan dengan tegas bahwa sebagai aparatur sipil negara harus tetap mengikuti prosedur yang ada dan bisa membedakan antara kepentingan kantor serta kepentingan pribadi dan berhati-hati menggunakan identitas kantor seperti halnya seragam kedinasan Kegiatan tes urin ini dilaporkan langsung ke Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan hasilnya kegiatan ini bukan hasilnya ya dan kegiatan ini hari ini juga akan dilaporkan kepada Buang Kadir Jenderal bahwa kita telah menaksanakan arahan dari Pak Jenderal untuk melakukan kegiatan tes Tarko Pengambilan sampel urin di kantor otban wilayah 4 ini diikuti sebanyak 108 orang dari jumlah 123 pegawai yang dijadwalkan menjalani tes urin dan sisa 15 orang lainnya akan menyusul karena sedang melaksanakan tugas yang tak bisa ditinggalkan sampel urin diuji di laboratorium dan masih menunggu hasilnya jika nanti dari hasil tes urin ditemukan pegawai yang positif memakai narkotika pihak otban setempat akan menindak lanjutinya sesuai dengan aturan yang berlaku selamat menikmati